Pemisah berawal dari habisnya stok oksigen di rumah sakit untuk pasien seorang dokter di rumah sakit Pagelaran Cianjur Menginovasi aerator untuk akuarium menjadi oksigen Inovasi oksigen tersebut menjadi alternatif bagi para pasien terutama pasien COVID-19 saat kondisi darurat Inilah dokter Jan Izak Ferdinandus yang juga merupakan dirut rumah sakit Pagelaran Cianjur Saat memperkenalkan alat-alat untuk membuat oksigen bagi pasien saat kondisi darurat kehabisan stok oksigen Dengan menggunakan mesin air pump atau aerator akuarium, dirinya mempelajari dari cara kerja aerator dan kandengannya Jan Izak pun melakukan inovasi saat kondisi stok oksigen di rumah sakit mulai habis Sedangkan banyak pasien yang membutuhkan oksigen, terutama pasien COVID-19 Inovasi oksigen buatan tersebut akhirnya berhasil setelah dicoba di beberapa pasien saat kondisi darurat Bergejala sedang maupun berat Ini kita berharap ambil konsep dari oksigen konsentrator Oksigen konsentrator itu dia ambil udara dari luar dan dia menyaring dengan memisahkan nitrogen dan oksigen Jadi yang keluar di sini itu sebenarnya oksigen harusnya pure, pure oksigen Dengan saturasinya sekitar 90% Nah dengan alat ini yang kita sudah ukur bahwa dia bisa mencapai sampai 10 lpm dan sampai bisa mencapai 15 lpm liter per menit Bagi pasien-pasien COVID yang kebutuhan oksigennya sedang dan berat Cara kerja alat tersebut terbilang sederhana Hanya dengan menyiapkan mesin pom aerator aquarium Dihubungkan ke regulator oksigen yang diisi air mineral Dan selang kecil untuk dihubungkan ke pasien Dan selang kantung bagi pasien bergejala berat Oksigen yang dihasilkan dengan saturasi hingga mencapai 90% Melihat pasien banyak yang terbantu dengan oksigen inovasi tersebut Pihak rumah sakit pagelaran kini akhirnya menggunakan oksigen Dari hasil inovasi aerator di saat kondisi darurat kehabisan tabung oksigen untuk pasien Seperti saat ini Namun alat tersebut butuh penelitian mendalam untuk memisahkan antara nitrogen dan oksigen Namun alat tersebut tidak mengalami kendala saat digunakan dalam keadaan darurat kepada pasien Dan jika warga yang kehabisan oksigen untuk keluarganya yang sedang sakit Jan Izak menyarankan alat tersebut untuk dicoba Selain biaya murah, alatnya juga mudah didapat Heri Ziawan, Bandung TV